Nah hari ini tanggal 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional, ini berbagai peringatan, apalagi kita juga jadi evaluasi tentang pendidikan, apalagi di masa pandemi, begitu ada kekurangan, para pelajar harus belajar online, dan lain sebagainya ya Fandi ya. Nah kalau Fandi ini biasanya peringatan apa nih, yang sudah mungkin dijalani hari pendidikan ya? Mungkin lebih ke zaman dulu waktu sekolah ya, dulu ada ikut lomba pidato, lomba baca puisi juga, lomba paduan suara juga sempat ikut. Mau saya nyanyi di sini? Nggak usah ya, kita lihat aja, ini ada yang dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah, mereka punya cara unik dan seru juga loh untuk memperingati hardiknas hari ini. Di Toraja Utara, Sulawesi Selatan misalnya ini, ada keseruan di sana, dan juga tidak hanya dari kalangan pelajar, bahkan Ibu Ibu pun juga ikut memeriahkan permainan raket yang digelar di sana. Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk memperingati hari pendidikan nasional tanggal 2 Mei 2021. Tahun ini, komunitas pemuda Toraja dari Sang Baineta, NDJ, dan The Wind di Toraja Utara merayakannya dengan menggelar perlombaan permainan raket, seperti permainan teka-teka, ma'banban, ma'injak, ma'goli, ma'osi, ma'asing, dan ma'boy. Selain memperingati hari pendidikan nasional, kegiatan raket ini digelar untuk melestarikan permainan raket nasi Indonesia yang mulai kurang diminati dan hampir punah. Agar anak-anak tidak melupakan aset budaya di daerah kami. Tidak hanya para pelajar tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, kemeriahan peringatan hari pendidikan nasional tahun ini juga diikuti dari kalangan orang tua. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, Ainews melaporkan.